Tiga tersangka Tambahan tadi Pemilik Gula termasuk Alat kosmetik maupun Kayu garu Nanti bisa kita lakukan sama-sama dan silahkan nanti Saya yakin Belum Ada Bisa dikita gunakan karena belum melalui karantina Di wilayah perbatasan Sehingga barang-barang ini tentunya sangat merugikan Ya kewangan negara Ya karena harus melalui pajak Dan barang-barang ini juga sangat berbahaya Ya untuk dikonsumsi Masyarakat di wilayah perbatasan Tentunya saya yakin Bukan kali ini saja Dan saya hibu kepada masyarakat Agar berhati-hati Ya menggunakan kosmetik-kosmetik Ya yang berasal di wilayah perbatasan Yang tentunya Tidak berlabel SNI Yang tidak melalui Nah tentunya ini teman-teman Ini kayu garu ini Ya kayu yang dilindungi Ya Sehingga Kalau ini dieksploitasi secara besar-besaran Saya yakin Nanti tinggal cerita saja Anak kusuh kita tinggal cerita Ya ini kayu yang betul-betul dilindungi Nah ini teman-teman bisa lihat Ya dimana Kayu yang betul-betul sudah langka ini Ya tentunya harus betul-betul kita jaga Ini bisa lihat Nah silahkan Ada Tiga unit truk Yang satu masih di belakang Karena juga gak bisa dibawa ke depan Operasi panah Kapuas 2019 Jadi berapa pelaku bisa kita amankan Termasuk barang bukti Ya yang bisa kita gelar pada siang hari ini Terima kasih telah menonton